Pemirsa untuk mengantisipasi pengerahan masa ajakan People Power di Jakarta, petugas gabungan TNI, Polri, dan juga Satpol PP menggelar razia di jalur Panturasitu Bondo, Jawa Timur. Razia serupa juga dilakukan di stasiun kereta api di Jombang, Jawa Timur. Razia dilaksanakan di jalur Panturasitu Bondo, Jawa Timur untuk mengantisipasi pengerahan masa terkait ajakan People Power di Jakarta pada tanggal 22 Mei. Razia difokuskan pada kendaraan mobil box dan bus penumpang dari arah Banyuwangi ke Surabaya. Satu persatu kendaraan dihentikan termasuk mobil travel yang mengangkut penumpang dari Bali. Petugas memeriksa satu persatu identitas dari penumpang travel termasuk barang bawaan para penumpang. Tak hanya itu, bus penumpang dari Bali maupun dari Banyuwangi arah Surabaya juga tak luput dari razia ini. Mobil box dari arah Bali menuju Surabaya juga diperiksa barang bawaannya. Langkah ini juga mempersempit ruang gerak terorisme yang beberapa pekan terakhir telah banyak teroris yang ditangkap oleh Gensus 188. Dalam razia yang berlangsung selama 2 jam ini, petugas gabungan TNI Polri tidak menemukan satupun warga yang hendak ke Jakarta untuk People Power. Antisipasi pengerahan massa juga dilakukan oleh polisi di stasiun kereta api Jombang, Jawa Timur. Petugas langsung melakukan penyisiran dan memeriksa calon penumpang satu persatu. Tak hanya ditanya soal tujuan keberangkatan, petugas juga menggeledah barang bawaan mereka. Pemeriksaan juga dilakukan dengan menggunakan metal detektor. Langkah ini sengaja diambil agar proses penetapan hasil pemilu di Jakarta berlangsung aman dan kondusif. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ada yang berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi People Power. Dari Situbondo dan Jombang, Jawa Timur, Rizky Amirullah, Muhtar Bagus, Ayus melaporkan.